Dari kemarin diguyur hujan senyum saya Tapi kalau ini terus hujan sampai saya naik Wah saya gelut dengan malaikat Wah saya gelut dengan malaikat Wah saya gelut dengan malaikat Makanya semua bingung Janganpun kamu bingung Saya juga bingung melihat kamu Betul gak? Betul atau tidak? Keprok aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One Sobisyal Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Oke teman-teman pembahasan kita masih seputar Mama Gufron Kali ini saya akan mereaksi kembali video-videonya Mama Gufron Karena memang sekarang-sekarang ini lagi trennya Mama Gufron Ini saya diviralkan Alhamdulillah terima kasih atas kebaikan kamu Betul gak? Masalah kitab Suriani Kitab purba itu Betul gak? Apa ini? Saya tidak mengerti Bahkan saking tenarnya Saking terkenalnya Saking viralnya Bahasa Suriani yang seringkali diucapkan oleh Mama Gufron Wama Koli Wama Koli Ini sudah sampai ke negara Arab Dan ini diucapkan langsung oleh Jamah Indonesia Untuk berdialog dengan kepolisian Arab Saudi Coba kita saksikan Terima kasih atas 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 Nah jadi teman-teman bukan hanya di Indonesia saja Sedang viral ini Mama Gufron Sampai ke luar negeri Sampai ke negara Arab Saudi Mama Gufron ini sedang viral Kenapa bisa demikian Ya karena itu Karena keanehannya, kengawurannya Akhirnya sampai setrending ini Sampai se viral ini Di saat ulama-ulama yang lurus Menyampaikan akidah yang baik Menyampaikan fikih Menyampaikan hadis, menyampaikan tafsir Tetapi Mama Gufron Menyampaikan bahasa suryani yang Tidak bisa dimengerti Makanya semua bingung Janganpun kamu bingung Saya juga bingung lihat kamu Betul atau tidak? Bahkan keahlian, kesaktian Karomah dan lain sebagainya Ia sampaikan, ia ceritakan Di tempat umum Sehingga akhirnya menjadi gaduh Menjadi ramai Menjadi sebuah pertanyaan Dari semua manusia Khususnya umat muslim Apakah benar ini yang disampaikan Seperti ini? Apakah benar yang demikian ini? Tapi Alhamdulillahnya Banyak yang membantah Yang meng-counter Pernyataan-pernyataan Yang menyeleneh Menyimpang seperti ini Akhirnya ya para netizen Orang-orang tidak mempercayai Bahwa keahlian Kemampuan, kesaktian Yang dimiliki oleh Mama Gufron Bahkan sampai bahasa suryaninya pun Sekarang menjadi Bahan olok-oloknya Masyarakat Bahan olok-oloknya Para netizen Khususnya netizen Yang ada di TikTok Karena memang yang disampaikan Yang diceritakan Itu tidak lumrah Itu tidak wajar lagi Masa ada orang yang Mau membedah langit Jangan pun bedah kitab Bedah langit Siap Gufron Jangan pun bedah kitab Bedah langit Siap Gufron Jangan pun bedah kitab Bedah langit Siap Gufron Juga menjadi penjaga gawang neraka Jangan takut-takut sekarang Siap saya menjadi Penjaga gawang neraka Kok berani? Berani Demi Allah Rasulullah Walahi Gak aneh-aneh Keturunan bukan keturunan kucing Rutanah Harimau Wah nih Bahkan Mama Gufron ini Siap untuk gelut Dengan malaikat katanya Coba kita simak Apa masalahnya Kok bisa Sampai Mama Gufron ini Berani ngajak gelut Dengan malaikat Dari kemarin Guyur Dari kemarin Guyur hujan Tapi kalau ini Terus hujan Sampai saya Naik Wah Saya gelut Dengan malaikat Waduh Berani Dengan malaikat Kenapa Kalau kita ingin pengajian Betul gak Mendokakan Kepara malaikat Kepara nabi Para rasul Para wali Para sobat Semua diseput Ya Untuk negeri Indonesia Kalau hujan Wah Gak adil ini Waduh Kalau hujan gak adil Akhirnya Kumpayakun Terang Alhamdulillah Keprok 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 Pamungkas itu Keprok Dari kemarin Terus turun hujan Tapi Kalau sampai Saya naik Masih turun hujan Saya gelut Dengan malaikat Luar biasa Berani Sama malaikat Astagfirullah Keeper Keeper Kenapa Mama Gufron Ini sampai Berani Bahkan Siap Gelut Dengan malaikat Siap Duel Dengan malaikat Ya Karena Mama Gufron Ini sudah Dijamin oleh Malaikat Jibril Siap Malaikat Jibril Ini Untuk Melindunginya Dan Bahkan Mama Gufron Ini Ya Diutus Langsung Allah Langsung Tanda tangan Untuk Mengutus Gufron Luar biasa Coba Kita Dengarkan Aja Pernyataannya Kata malaikat Jibril Jangan takut Teruskan Teruskan Perjuangan Ada yang Macam-macam Kepada kamu Karena kamu Langsung Dari Allah Tanda tangan Oleh Allah Muhammad Rasulullah Aku Indah Kalimah Firm Kata Malaikat Jibril Biar saya Yang Jaminan Kata Malaikat Jibril Biar saya Yang jaminan Malaikat Jibril Jaminannya Makanya Mama Gufron Siap gelut Dengan Malaikat Penurun Hujan Ya Karena Memang Malaikat Jibril Itu Adalah Pemimpinnya Para Malaikat Kalau Pemimpinnya Para Malaikat Sudah Menjadi Jaminan Mama Gufron Sudah Sudah Tidak Bisa Apa-apa Lagi Malaikat Yang Lain Waduh Bisa Aja Ini Gufron Dan Pengikutnya Percaya Astag Allah Dibangga-banggakan Diagung-agungkan Bahkan Diwalikan Gufron Ini Sama Murid-muridnya Padahal Wali Kadut Wali Kadal Diagung-agung Dipuja-puja Dipuji-puji Ya Allah Orang sesat Begini Diikuti Ya Allah Astagfirullah Lazim Oke Cukup Sekian Saja Reaksi Saya Di Video Kali Ini Apabila Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima